Halo semuanya, shalom. Senang bisa bertemu lagi. Salam dari Jakarta. Halo semuanya, shalom. It's good to see you all again. Greetings from Jakarta. Khatbah hari ini adalah mengenai kunci untuk menjadi keluarga yang bahagia. Today's message is about the key to become a happy family. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kami berdoa biar roh kudusmu yang mengurapi hambamu. Berbicaralah, sampaikan isi hatimu melalui hambamu. Biarlah benih firman malam ini akan jatuh di tanah yang subur dan akan berbuah di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Heavenly Father, we thank you for tonight. We pray that your Holy Spirit anoint your servant that you speak. Convey your heart's content through your servant. And let the seeds of your word tonight be planted in hearts of fertile soil and will bear fruit in their hearts tonight. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Saya mau ucapkan selamat hari Bapak untuk semua yang hadir malam hari ini. Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Saya ingin mengucapkan hari Bapak-saudari sekalian untuk semua yang disini. Di hari yang spesial ini, yaitu hari Bapak. Mungkin ya orang Indo jarang yang merayakan hari Bapak ya. Kebanyakan kan hari Ibu. Tapi hari Ayah ini penting buat mengingatkan setiap kita sebagai Bapak yang adalah kepala keluarga. Contohnya seperti saya nih. Saya adalah seorang Bapak, tapi saya juga seorang anak. Karena kan saya masih punya orang tua kan? Mungkin di antara saudara ada yang peranannya bisa sebagai Bapak, bisa sebagai anak. On this very special day, which is Father's Day, maybe Indonesians don't celebrate it as much. Mostly it's Mother's Day, but when it comes to Father's Day, it's important to remind each and every one of us that a father is to become a head of a family. And as he is a father, he is also a child, because he still has a father. And maybe among you there are those with roles as a father and a child too. Nah hari ini kita mau belajar dari sirman Tuhan, bagaimana sih seharusnya peranan seorang Bapak atau Ayah di dalam keluarga. And today we'd like to learn from the word of God, the roles of a father in a family. Bapak atau Ayah adalah kepala keluarga, jadi sudah semestinya kepala itu memimpin keluarganya. Fathers are the head of the family, so it is a given that they should lead their families. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana cara memimpinnya? Artinya, kepala keluarga harus menjadi contoh bagi seisi keluarganya, sehingga seisi keluarga bisa mengikuti teladan dari kepala keluarga. But the question is how? And it means the head of the family must become a living role model for the whole family, so that the family can follow the examples given from the head of the family. Nah terus bagaimana kepala keluarga memperoleh pedoman untuk menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya? Ya tidak ada lagi, selain dari sirman Tuhan. And so, how does the father get a guide on becoming a true head of the family? Well, there's no other way besides from the word of God. Mari kita buka sirman Tuhan di kolose 3 ayat 21. Saya mungkin baca dari AMPC ya. Para ayah, jangan membuat anak-anakmu resah. Jangan kasar kepada mereka atau melecehkan mereka. Jangan sampai mereka menjadi putus asa dan tawar hati, dan murung dan merasa rendah diri dan frustasi. Jangan hancurkan semangat mereka. Let us open the word of God in Colossians 3 verse 21. Fathers, do not provoke or irritate or fret your children. Do not be hard on them or harass them. Lest they become discouraged and sullen and loose and feel inferior and frustrated. Do not break their spirit. Kita sering melihat peran seorang kepala keluarga yang otoriter. Pokoknya, semua anggota keluarga harus menuruti kehendak kepala keluarga. Sedangkan kepala keluarganya tidak hidup sebagai contoh. Artinya, dia memaksakan kehendaknya atas seluruh anggota keluarga. We oftentimes see the role of a head of a family to be authoritative. All family members need to follow the will of the head. Meanwhile, the head of the family doesn't live as a good example, which means he is just abusing his power over his family members. Firman Tuhan mengajarkan sebagai kepala keluarga, kita tidak boleh membuat anak-anak kita frustasi. Tidak menekan anak sehingga mereka merasa tidak ada harga diri. Juga tidak boleh membuat mereka frustasi. Tetapi kenyataannya di dalam keluarga Kristen, hal-hal ini malah sering terjadi. Karena peranan dari kepala keluarga yang salah dan tidak mengikuti firman Tuhan. Saya pun bukan kepala keluarga yang benar, sekalipun sudah di dalam Tuhan. banyak hal yang saya pelajari melalui firman Tuhan yang mengajar, mendidik, dan mengoreksi. The Word of God teaches us that as a head of the family, we must not make our children frustrated. We must impress on them and lower their self-esteem. We must not make them frustrated. But in reality, in many Christian households, these sort of things happen a lot. Because the role of the head is wrong and does not follow the law of the Word of God. Even I myself was not a good head of the family. Though I have accepted Christianity, there were many things I learned through the Word of God that teaches, educates, and corrects me. Saya menjadi seorang Kristen pada tahun 2002. Tidak secara otomatis, saya itu menjadi kepala keluarga yang baik. Bahkan saya itu memakai cara saya yang lama, sehingga saya banyak melukai anak-anak saya. Tetapi, puji Tuhan, seiring dengan pengertian dan didikan firman Tuhan, saya mulai berubah dan menjadi kepala keluarga yang lebih baik. Sekalipun masih jauh dari sempurna, tapi saya berkomitmen untuk semakin menjadi bapak atau kepala keluarga yang lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. I became a Christian in 2002. I did not automatically become a good head of the family. I even used some of my old methods, which ended up hurting my children. But praise the Lord that alongside understanding and learning from the Word of God, I have started to change and become a much better head for my family. Even though I am far from perfect, I am committed to further become a better father or head of the family in accordance with the Word of God. Back then, the relationship between me and my first child, William, was not good. Since little, he never wanted to be held or embraced by me. I myself noticed it, but never understood what I did wrong, so that my son would act this way. But God was truly good and he loves my family. A couple years into my Christianity, I once got angry and hit my firstborn, because I was mad and I could not control my emotions. But what happened, I saw my son stood silent and stared at me in anger. He did not cry or say anything. And I was quite surprised at the time, because the son of mine has always been the quiet type. Terus saya kembali ke kamar saya dan saya masuk ke kamar mandi. Saat itu, Ruh Kudus menginsafkan saya akan apa yang telah saya lakukan. Saya sedih dan saya menangis di kamar mandi. Terus saya berdoa, Tuhan, Tuhan, ampuni saya yang tidak bisa mengontrol emosi saya sehingga saya memukul anak saya. Tolong saya, Tuhan. Saya tidak mau hubungan Bapak dan anak seperti ini. Saat itu, Ruh Kudus mengingatkan saya untuk meminta maaf kepada anak saya. Bapak-Ibu perlu diketahui saya ini tipe orang yang sulit sekali meminta maaf. Apalagi dengan anak ya. Karena saya ini merasa, saya ini bapak dan gengsi ya. Ya, karena saya sombong. Tapi, saat itu saya memutuskan kembali ke kamar anak saya dan untuk meminta maaf sambil berdoa, Ruh Kudus, tolong saya, mampukan saya, ajari saya berkata-kata. As I went back to my room and to the bathroom, that time the Holy Spirit made me aware of what I've done. I was sad and I cried in the bathroom. And I prayed, God, forgive me who could not control my emotions, that I would hit my own son. Help me God, I do not want the relationship between father and son to be like this. At the time, the Holy Spirit reminded me to apologize to my son. Brothers and sisters in Christ, you need to know that, at the time, I'm the type of person who is difficult to apologize. Even more so to my children, because I feel that as a father, it is egoistic because I was proud. But I still decided to return to my son's room to apologize while I pray. Holy Spirit, help me, enable me. Teach me what to say. Terus di kamar anak saya, saya bilang, Will, Papa minta maaf, karena Papa memukul kamu, dan Papa tidak bisa mengontrol emosi Papa. Terus saya bilang, Papa sayang sama kamu. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Tiba-tiba anak saya menangis dan terus menangis sambil berkata, Papa tidak percaya sama saya. Dulu pernah satu kejadian, saya sudah jujur sama Papa, tetapi Papa bilang saya pembohong. Terus dia menangis lagi. Kemudian, saya memegang unda dia dan berkata, Papa minta maaf ya, atas apa yang Papa lakukan ke kamu. Tanpa saya sadari, Ruh Kudus sedang menyembuhkan luka di hati anak saya melalui perkataan kasih yang saya ucapkan. And in my son's room, I said, Will, I'm sorry because I hit you and I could not control my emotions. And said that I care for you. And what happened, brothers and sisters? Suddenly, my son cried and cried while saying, Papa never believed in me. Back then, I was honest with you, but you called me a liar. And he continued crying again. And I held his shoulder and I said, I'm sorry for what I did to you. without realizing the Holy Spirit is healing the wounds in my son's heart through the words of love I spoke. Sekarang hubungan saya dengan anak pertama saya jauh lebih baik. Kami bisa ngobrol dari hati ke hati dan dia pun bisa transparan ke saya mengenai isi hatinya. Sekalipun kami belum sampai kepada hubungan yang erat, tetapi saya sungguh bersyukur kepada Tuhan atas pemulihan antara saya dengan anak saya. Now the relationship between me and my first child is so much better. We can talk heart to heart and he could even be transparent with me about the troubles of his heart. Even though we have not reached a very tight bond, I am very thankful to God for the restoration of the relationship between me and my son. Tetapi saya mau tekankan di sini. Semua ini tidak akan terjadi kalau kita sebagai kepala keluarga tidak mau merendahkan diri untuk tunduk kepada perintah Tuhan yang adalah firmannya. Maka kita akan tetap menjaga gengsi dan kesombongan kita. Dan itulah strategi musuh kita yang dipakai untuk memenjarakan, untuk membelenggu kita sehingga kita tidak akan pernah mengalami atau menikmati berkat dari Tuhan dalam pemulihan hubungan keluarga kita. Though I want to press on this, all of this could not have happened if we as the head of the family refuse to humble ourselves and bow to the law of God, which is his word. To keep being egoistic and proud is the strategy our enemy uses to imprison, shackle us, that we may never experience or enjoy the blessings from God in the restoration of relationships in our families. Banyak dari orang tua yang sering mengatakan bahwa anak-anaknya kurang ajar, tidak bisa menghormati orang tua, kasar, tidak bisa diajar, memberontak. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka bisa terbentuk seperti itu? Apakah murni kesalahan anak-anak kita? Many parents often say that our children are rude, impolite, crude, ignorant, and rebellious. But the question is, how did they turn this way? Was it purely their fault? Mari kita mengaca diri kita masing-masing. Seringkali kita sebagai orang tua tidak menyadari bahwa anak-anak kita bisa terbentuk seperti itu karena apa yang sudah kita lakukan terhadap mereka. Kita melukai mereka, kita merendahkan mereka, kita membuat mereka frustasi, kita membuat mereka putus asa, dan kita menghancurkan semangat mereka. Let us reflect on ourselves. Oftentimes, we as parents do not realize that our children turn out this way because of what we have done towards them. We hurt them, we lowered their self-esteem, we made them frustrated, we made them feel hopeless, we destroyed their spirit. Ayo, orang tua sekalian, khususnya bapak-bapak, tundukkan diri kita kepada firman Tuhan. Matikan kedagingan kita, kesombongan, dan gengsi kalau Tuhan menginsafkan kita atas kesalahan yang telah kita perbuat atas anak kita. Belajarlah meminta maaf yang tulus dari hati kita supaya melalui itu Tuhan boleh menyembuhkan setiap luka di hati anak kita. Come now parents, especially the fathers, humble ourselves to the word of God and kill our flesh, our pride, and our ego. If God is reminding us of our faults, then learn to apologize with the sincerity of our hearts. The truth is, God can heal every wound in our children. Ada lagi tipe bapak atau keluarga yang kepala keluarga yang cuek. Mereka membiarkan anak-anaknya, mereka memberi kebebasan kepada anak-anak mereka tanpa ada aturan. Apa yang terjadi? Anak-anaknya menjadi liar, tidak bisa diatur, dan memberontak kepada orang tua. There is also another type of fathers who are ignorant. They let their children do whatever they want. They give freedom to their children without any rules. What will happen? The consequences will lead to them being wild, unable to be controlled, and they will rebel at their parents. Ada lagi bapak yang sibuk dengan pekerjaannya, mereka sibuk mencari uang, dan bagi mereka, uang adalah yang terpenting. Kalau sudah memberikan uang kepada anak-anaknya, dia merasa dia sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai bapak. sehingga anak-anak di rumah merasa tidak diperhatikan dan tidak disayang. Or there are also fathers who are always busy with their work, always busy earning money, and for them, well, money is a priority. Once they've given money to their children, they feel that their work as a father is done. Meanwhile, their children at home feel like their parents don't pay attention to them, and they're not loved. Mari kita buka firman Tuhan di Amsal 29 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu, dan mendatangkan sukacita kepadamu. Let us open the word of God in Proverbs 29 verse 17. The word of God says, Correct your son and he will give you rest. Yes, he will delight you, he will give delight to your heart. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendidik anak kita. Kalau versi AMPC dikatakan mengoreksi anak kita, sehingga anak kita tidak menjadi liar dan bisa mengikuti aturan di dalam rumah tangga. Kalau kita melihat anak kita melakukan kesalahan, ya harus kita tegur, tidak boleh didiamkan saja, supaya mereka mengerti kalau mereka itu salah. maka ujung-ujungnya kita sebagai orang tua akan tentram hati dan sukacita. Tidak stres karena anak yang memberontak dan tidak bisa diatur dan menjadi liar. Jadi dari sini kita belajar sebagai bapak yang otoriter juga salah, terlalu cuek juga salah, harus mendidik mengoreksi sesuai firman Tuhan dan hidup sebagai contoh bagi anak-anak kita. Tidak Jadi firman di atas kita sebagai bapak atau ayah, sudah semestinya kita itu belajar dan mengerti firman Tuhan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menurut ajaran firman Tuhan tersebut? Tentunya kita harus mempraktekannya terlebih dahulu. Kalau tidak, kita hanya sekedar menjadi orang tua yang agamai saja dan anak-anak kita pun melihat semua itu. Memang semua ini perlu proses tidak instan, tetapi anak-anak kita harus melihat ada progresnya. Tidak sekedar kata-kata saja, memang semua ini tidak seperti kita membalikkan telapak tangan saja. Tapi kita bersyukur karena kita ini diberi roh kudus yang adalah penolong bagi setiap kita untuk melakukan dan menghidupi semua firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu saja, semua ini perlu proses, dan tentu saja tidak instan, tetapi anak-anak harus dapat melihat progres, bukan hanya kata-kata yang terbicara. Semua ini tidak sempurna seperti membalikkan telapak tangan, tetapi bersyukur karena kita diberi roh kudus yang adalah penolong bagi setiap kita untuk melakukan dan menghidupi semua perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi semua ini bukan karena kemampuan dan kekuatan kita sendiri, tetapi roh kuduslah yang akan memampukan kita semua, sehingga kita semua bisa menyadari bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia dari Tuhan yang memampukan setiap kita. Bagian kita adalah menundukkan diri dan mentaati sepenuhnya di dalam pimpinan rohnya. Banyak Kristen bukannya meminta roh kudus memimpin kehidupannya. Tetapi mereka setiap hari mintanya berkat, uang, kekayaan, mobil, rumah, promosi, daripada meminta roh kudus memimpin dan memampukan mereka untuk hidup di dalam kekudusan. Padahal tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah atau surga. Terus buat apa semua kekayaan yang kita peroleh? Mereka banyak Kristen, setiap mencinta roh kudus memimpin kehidupan mereka, mereka mencinta roh kudus, kekudus, 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 kekudus. Semuanya setiap mencinta roh kudus untuk memimpin dan mempunyai mereka untuk hidup di kekudus. Ketika tanpa kekudus, kita tidak dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudus, kita tidak dapat masuk ke dalam kekudus. Jadi, apa apa semua kekudus? Firman Tuhan mengatakan di Markus 8 ayat 36-37 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Saudara lihat, semua kekayaan yang kita peroleh di dunia ini tidak akan bisa kita tukar dengan keselamatan. Atau kehidupan kekal di surga. Kalau kita karena mengejar kekayaan dunia ini dengan cara yang melanggar firman Tuhan sehingga membuat kita tidak memperoleh kehidupan kekal di surga, betapa naifnya kita. Bukankah kita di dunia ini hanya sementara? Sedangkan nantinya adalah kekekalan. Mau kehidupan kekal atau kematian kekal. The Word of God says in Mark 8 verse 36-37 For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his life in the eternal kingdom of God? For what can a man give as an exchange, a compensation, a ransom in return for his blessed life in the eternal kingdom of God? Brothers and sisters, see that all riches in the world cannot be traded for salvation or eternal life in heaven. If we chase worldly riches by breaking the Word of God that we could not receive eternal life, how naive are we? Is the world we live in not temporary? Meanwhile, later on there is eternity. Would you choose eternal life or eternal death? Saya tahu peranan ayah atau bapak adalah bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Tetapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita memperoleh nafkah tersebut? Apakah melanggar firman Tuhan? Ingat saudara sekalian, tidak semua kekayaan dari anak-anak Tuhan adalah berkat dari Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah memberkati dengan cara menipu, memanipulasi, menyogok, ataupun berbohong. Berkat dari Tuhan selalu tidak akan berlawanan atau bertentangan dengan firman Tuhan. I know the role of a father is the responsibility to be the breadwinner. But the question now is, how do we earn the money itself? Do we disobey the word of God for it? Remember brothers and sisters that not all riches from children of God comes from God. Because God will never bless through the ways of cheating, manipulation, corruption, and lying. Blessings obtained from God will never be from against this word. Janganlah kita menjadi serakah karena uang. Karena keserakahan tidak ada bagiannya di dalam kerajaan Allah. Menjadi kaya tidaklah salah. Tetapi bagaimana cara memperoleh kekayaan tersebut adalah sangat penting. Karena itu, ayo Bapak-Bapak di sini. Jadi contoh atau teladan bagi anak-anak kita. Karena mereka memperhatikan kita sebagai pemimpin keluarga. Terus bagaimana dengan peranan dan tanggung jawab sebagai anak? Setelah kita mengetahui tugas dan peranan ayah atau bapak sebagai kepala keluarga. And so, how about the roles and responsibilities as a child? After we know the task and role of a father as the head. Mari kita buka firman di Amsal 13, ayat 1. Anak bijaksana mengindahkan dan merupakan buah dari didikan dan teguran ayahnya. Tetapi pencemo'o tidak mendengarkan teguran. That is open the word of God in Proverbs 13, verse 1. A wise son heeds and is the fruit of his father's instruction and correction. But a scoffer listens not to rebuke. Saya rasa semua anak mau menjadi anak yang bijaksana ya. Tetapi, eh, maksud saya tidak ada yang mau menjadi anak yang bodoh atau kurang ajar. Dan sebagai anak kita pun punya tanggung jawab untuk mentaati firman Tuhan. Sehingga kita pun bisa bertumbuh menjadi anak yang bijaksana. I feel like every children here, like child here, wants to be a wise one. Nobody wants to become a fool and an insolent child. And as a child ourselves, we must have the responsibility to follow the word of God that we would also grow to become a wise child. Satu ayat firman Tuhan lagi di Amsal 4, ayat 1 mengatakan, Dengarkanlah anak-anakku didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah untuk memperoleh dan mengetahui pemahaman yang cerdas dan penafsiran tentang hal-hal rohani. Come on, one more word in Proverbs 4, verse 1. Hear my sons the instruction of a father and pay attention in order to gain and to know intelligent discernment, comprehension, and interpretation of spiritual matters. Ingat, firman Tuhan itu bukan himbawan, tetapi adalah hukum yang harus kita semua taati. Anak-anak jangan merasa orang tua terlalu cerewet. Ini gak boleh, itu gak boleh. Bukankah tugas orang tua memang harus memberikan didikan dan mengajar anak-anak mereka? Remember the word of God is not an appeal, but a law that we must all obey. Children, do not feel like your parents talk too much. You can't do this, you can't do that. Is it not the task of the parent to discipline and to teach their children? Ada anak yang merasa orang tuanya sudah ketinggalan jaman. Kolod tidak tahu perkembangan jaman. Mereka atau anak-anak itu hidup mengikuti perkembangan jaman yang tanpa disadari sudah semakin dipenuhi oleh sistem dunia ini. There are children that feel like their parents are outdated and attentive to the development of the times. They live following the modern norm without thinking it has been filled with the systems of the world. Contoh dalam pergaulan anak perempuan dan anak laki-laki semakin tidak ada norma kekristenannya. Anak-anak itu gampang pacaran dan berpelukan dan berciuman. Bahkan free sex itu sudah normal. Bagi mereka dunia sekarang ya memang seperti itu. Sudah normal. Makanya ini adalah tugas orang tua untuk menasehati bahwa semua ini melanggat firman Tuhan. Bagaimana anak-anak seharusnya tetap menjaga kekudusan sampai jenjang perkawinan. An example would be that the norm in relationships between men and women these days are further away from Christian views. Children now easily date and hug and kiss and even have free sex and they would think that, well, it's normal. So this is where parents would come in and advise their children that it is against the word of God. How children of God should maintain their holiness before marriage. Ayo anak-anak, jangan merasa orang tua terlalu bawel, serewet, dan terlalu mengontrol. Karena sudah memang menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan melindungi dan mengajari anak untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, Demi kebaikan anak tersebut di masa depan. Come children, do not feel like your parents are talkative and too controlling. Because it is their responsibility as parents to discipline, protect, and teach their children to keep living life in accordance with the word of God for their future's sake. Nah, terus bagaimana dengan peranan sebagai istri yang adalah sebagai penolong dari kepala keluarga? Ada juga istri yang tidak menghormati suaminya, tidak tunduk kepada suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bahkan mereka memandang rendah suaminya. Bukankah ini jelas-jelas melanggar firman Tuhan? Seorang istri adalah penolong yang sepadan dari Tuhan yang berperanan untuk menolong suami supaya tetap dalam jalurnya Tuhan. Selalu memberi nasihat yang benar sesuai firman, mendoakan suaminya, dan mendukung sepenuhnya sebagai kepala keluarga. A wife is a compatible helper from God whose role is to help the husband to stay in track of God's path. Always giving the right advice according to his words. Praying to the husband and supporting him fully as the head of the family. Peranan istri sangatlah penting karena sebagai kepala keluarga, contohnya saya sendiri, seringkali bisa mengalami keadaan lemah sebagai manusia karena tantangan kehidupan, karena pekerjaan, mendidik anak, dan lain-lain. Nah, suami itu sungguh perlu ditolong, dikuatkan, ditemani, sehingga tetap bersandar dan dalam jalurnya Tuhan. The role of a wife is very important because as the head, for example, me, often at times, can be feeling weak as a man against the challenges of life, work, educating the children, etc. Now the husband truly needs support, help to be empowered and comforted, that he may still lean on and follow God's path. Mari kita lihat syirman Tuhan di Amsal 21, ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Now let us see in the word of God in Proverbs 21, verse 19. It is better to dwell in a desert land than with contentious women and with vexation. Saya pernah merasakan kehidupan perkawinan saya yang dulu. Sungguh tidak nyaman kalau pasangan hidup kita pemarah dan suka bertengkar. Karena tidak akan ada damai di dalam rumah tangga. Sedikit-sedikit bisa jadi ribut. Makanya firman Tuhan menjelaskan, lebih baik tinggal di padang gurun. Bisa kita bayangkan bagaimana gersang dan panasnya tinggal di padang gurun. Itu masih lebih baik loh daripada tinggal dengan istri yang suka bertengkar dan pemarah. I have felt the life of my previous marriage. It is truly discomforting when the partner of our lives is always angry and likes to quarrel. Because there is no peace in the household. Little by little it becomes hectic. So the word of God explained, it is even better to live in the desert. Can we imagine how harsh and how hot it is to live in the desert? That would still be better than to live with a contentious woman and with vexation. Kita bisa lihat di ayat firman Tuhan yang lebih komplit tentang peranan sebagai istri, suami, maupun sebagai anak. Mari kita buka firman Tuhan di kolos 3 ayat 18-20. We can see in a more complete word of God about the roles as a wife, husband, and a child. Let us open the word of God in kolos 3 ayat 18-20. Para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana yang benar dan pantas dan kewajibanmu yang pantas di dalam Tuhan. Para suami, kasihilah istrimu, kasihi dan bersimpatilah kepada mereka dan janganlah bersikap kasar, pahit, atau iri hati terhadap mereka. Anak-anak, tatilah orang tuamu dalam segala hal, karena ini menyenangkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya, Sebagai mana yang benar dan pantas di dalam Tuhan, tentulah bukan yang melanggar firman Tuhan. The word of God states that wives must submit to their husbands as what is right and fitting in the Lord. But surely one must still not violate the word. Contoh, kalau suami mengajak menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan, atau mencuri, atau bahkan yang lebih parah lagi, suami yang mau menjual istrinya untuk mendapatkan uang, ya semua itu tentu istri tidak perlu tunduk. Tetapi dalam mengambil keputusan, dalam mengatur rumah tangga, mengatur anak-anak, ya sudah sepantasnya istri mengikuti pimpinan dari suami yang adalah kepala keluarga, yang tentunya segala sesuatu bisa dirembukan atau didiskusikan antara suami dan istri. For example, if the husband invites the wife to cheat others for his own gain, or to steal, or even worse, the husband would sell his wife for money. Well, in all these things, surely the wife doesn't need to obey. But in taking decisions, in managing the household, managing the children, then it is only appropriate for the wife to follow the husband's leadership, who is the head of the family. And of course, there are many things that can also be discussed between the husband and wife. Memang tidaklah gampang bagi istri untuk menundukkan diri kepada suami. Tapi cobalah direnungkan. Bukankah kita melakukannya karena untuk Tuhan? Karena ini perintahnya? Dan ini bentuk ekspresi kasih kita kepadanya melalui ketaatan kita akan sirman-nya. Seperti firmannya mengatakan di Yohannes 14, ayat 15, Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menyuruti segala perintahku. It surely isn't easy for the wife to submit herself to the husband. But do spend time to think about it. Is it not done for the Lord? Because it is his command, and this is our way of expressing our love to him through the obedience of his word. As his word said in John 14, verse 15, If you really love me, you will keep obey my commands. Demikian juga untuk suami-suami. Waktu kita mengasihi istri, dan istri kita merasa bagaimana mereka begitu disayang dan diperhatikan, Bukankah akan lebih gampang buat mereka untuk menundukkan diri? Likewise to the husbands, When we love our wives, and our wives feel how loved and cared they are, Would this not make it easier for them to obey? Sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan. Waktu kita merasakan kasih Kristus yang sudah mengorbankan nyawanya bagi kita, Sehingga membuat kita dengan rela mau mentaati firmannya. Karena kasih yang sudah Yesus lakukan buat kita. And exactly as we, children of God, feel Jesus' love who sacrificed his life for us all, That made us willingly obey his words because of the act of love that he has done for us. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada peranan antara suami dan istri yang saling melengkapi. Bukan menuntut, tetapi melakukan bagian masing-masing. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada peranan antara suami dan istri yang selesai. Bukan untuk membutuhkan, tetapi untuk melakukan bagian masing-masing. Suami juga jangan iri atas prestasi istrinya, merasa tersaingi. Karena memang ada istri yang lebih berprestasi daripada suaminya. Misalnya dalam hal bisnis ataupun dalam pelayanan. Sebaliknya suami harus ikut bangga akan apa yang sudah dicapai oleh istrinya. And husbands, do not envy your wife's achievements, nor feel rival. Because there are wives that are more successful than their husbands. For example in business nor in ministry. On the contrary, the husband should be proud of what his wife has accomplished. Juga sebagai ayah atau bapak, jangan melecehkan anak kita. Karena tugas seorang ayah adalah melindungi anak kita. Bukannya malah sebaliknya melecehkan mereka. Ada pula bapak yang memaksakan anaknya harus mengikuti keinginannya. Contoh, anak harus menjadi seorang dokter. Atau harus menjadi pengusaha. Padahal anaknya mempunyai talenta yang lain. Contohnya pelukis, atau guru, atau pengajar. Tetapi si ayah memaksakan kehendaknya. Pokoknya anak harus jadi dokter. Sehingga si anak menjadi stres dan frustasi. Terus bagaimana dengan peranan anak? Firman Tuhan mengatakan kalau kita sebagai anak mentaati orang tua kita dalam segala hal. Tentunya yang tidak melanggar firman Tuhan ya. Maka semua itu akan menyenangkan Tuhan kita. Dan juga sebagai ayah, tidak menyerangkan anak-anak. Karena perlukan ayah adalah untuk melindungi anak-anak. Dan tidak berpindah, yang menyerangkan mereka. Ada ayah yang selalu menyerangkan willnya ke anak-anak. Perkara, anaknya mempunyai talent lain. Mungkin seorang artis atau guru. But the father keeps forcing his child to become a doctor. Which leads to the child being stressed and frustrated. So what about the role of the child then? Well, the word of God says that we as children must obey our parents in everything. Of course, not the things that violate the word of God. And it will please our God. Sirman Tuhan adalah cermin. Saya ulangi lagi, sirman Tuhan adalah cermin. Jadi bukan dipakai untuk menyerang orang lain. Tetapi adalah untuk mengacah diri kita masing-masing. Supaya kita bisa mengetahui keadaan kita. Dan berubah mengikuti sirman Tuhan tersebut. Dari sirman di atas, kita belajar untuk melakukan porsi kita masing-masing. Baik sebagai bapak, ataupun sebagai anak, maupun sebagai istri. Karena kalau kita semua melakukan bagian kita masing-masing. Dan tidak menuntut orang lain melakukan bagiannya. Maka pasti ada keharmonisan dan kebahagiaan di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi dari perkataan tersebut, kita bisa belajar untuk melakukan porsi kita masing-masing. Jika kita semua melakukan porsi kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Let us all on this father's day, take a commitment to change and obey the word of God fully. So that we may enjoy his blessings and his grace. Thank you, God bless. Thank you, Brother Henry and his son William for such an impactful and encouraging message. Terima kasih, Pak Henry dan putranya William, kotba yang sungguh memberi dampak yang luar biasa. This message is very blessing and very anointed because of one reason. Nah, kotba semacam ini sangat memberkati dan sangat diurapin karena satu fakta. Brother Henry is not just presenting the facts in the Bible to all of us this evening. Sebab Pak Henry bukan cuma sekedar berkotba ataupun memberi suatu presentasi atas apa yang dia ucapkan. He is preaching the word of God plus also leading by example. Tetapi yang dia lakukan adalah bukan cuma sekedar memberikan firman Tuhan. Tetapi semua yang diberitakan adalah sesuatu yang sudah dihidupkan. Dan sampai hari ini dia masih menjalankannya sebagai satu contoh teladan yang baik. It is always very easy for us to just talk because talk is cheap, talk is free. Sangat mudah bagi kita apalagi yang pintar ngomong, yang pintar kotba. Sebab ngomong itu gratis, tidak perlu bayar. But how many people can actually practice what they preach? Tetapi yang harus saudara renungkan adalah seberapa banyak di antara kita apalagi yang pengajar, yang pemimpin pelayan pada saat kita berkotba, mengajar apakah kita sendiri sudah melakukannya. Just by sitting together, father and son, it tells all of us a lot. Cukup, ini papa dengan anak, berdua duduk barengan. Satu berkotba, satu menterjemahkan. Cukup saudara melihat ini, ini sudah menjadi suatu teladan dan bukti yang baik. First of all, we know the encounter between Henry and his son is true because the one translating is his son. Ya, jadi saudara bisa tahu ya, ini bukan suatu dongeng atau karangan, ini soalnya yang berkotba itu papa yang terjemahkan anak. Jadi apa yang mereka lalui itu adalah kisah yang nyata. And we can tell that today, their relationship is completely restored and they are both enjoying each other's company. Dan buktinya adalah telah terjadi transformasi di antara hubungan mereka berdua. Makanya mereka berdua bisa duduk bareng dan bisa melayani bareng. So we know that it is definitely the Holy Spirit that was speaking to brother Henry to tell him to repent. Jadi tentu saja kita sudah membuktikan sewaktu Pak Henry disuruh roh kudus bertobat itu, sungguh-sungguh udah pasti itu adalah roh kudus. And because he is willing to humble his heart and to obey the voice of the Lord, today we see that he is enjoying the fruit of his labor. Dan juga karena dia bersedia untuk taat, dia bersedia untuk mematikan kedagingannya dan membayar harga, makanya hari ini dia bisa menikmati buah dari hasil ketaatannya. So yes my friends, it is indeed such a joy and such an encouragement to see both father and son serving the Lord together today. Iyat saudara, sungguh adalah sesuatu yang sangat berguna dan membawa dampak pada saat kita melihat anak dan papa bareng-barengan melayani Tuhan. And it is very promising for all of us to look at this picture and realize if we also as fathers obey the word of God and humble our hearts to be good examples to our children, indeed we will also enjoy the fruit of our labor. Dan hari ini coba saudara cukup perhatikan ya di zoom ini mungkin layarnya sedikit tetapi cukup perhatikan mereka dan jangan pernah menyerah. Katakan kepada dirimu sendiri asalkan engkau terus berjuang taat kepada Tuhan terhadap ajarannya. Suatu hari engkau pasti akan memetik buah dari ketaatanmu juga. So we thank God for good fathers like brother Henry that lead by example and is willing to be humble and obey the word of God. Jadi kita sungguh berterima kasih kepada Tuhan, papa yang baik sebagai pak Henry yang bersedia merendahkan diri taat kepada Tuhan dan mau diatur oleh roh kudus bukan kedagingannya. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father we thank you for your living word tonight. Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang hidup malam hari ini. Yes Lord your word is living and alive. Firmanmu sungguh hidup dan nyata. And we humble our hearts to ask of you this day father. Kami mau merendahkan hati kami dan kami mau minta yang satu ini. Let your word bring transformation in our life. Biar firmanmu merubah kehidupan kami. Let your word develop more godly wisdom in us. Biar firmanmu membentuk agar kami memiliki hikmat daripadamu yang lebih lagi. Help us not be governed by our foolish pride. Tolonglah biar kami tidak dikuasai oleh kesombongan dan kebodohan kami sendiri. Help us not be governed by the deception and the lies of this world. Tolonglah biar kami tidak dikuasai oleh siasat tipu dari dunia ini. Let your word join us break through and healing in our family. Biar firmanmu membawa terobosan dan kesembuhan bagi keluarga kami. And we thank you father that indeed your presence continue to be with all of us. Dan terima kasih Tuhan hadiratmu yang senantiasa bersama dengan kami. Lead us and guide us and help us to become better servants and better children of the Lord. Tuntunlah kami agar kami menjadi hambamu. Kami menjadi ayah yang lebih baik dari kemarin. And in all that we do. Dan apapun yang kami lakukan. Convict us to glorify your need. Insyafkan biar setiap yang kita lakukan memuliakan namamu. And in Jesus name all of God's people say. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kami katakan. Amen. Amen. Amen.